Jadi harus tetap semangat walaupun dalam beberapa hari terakhir ini kita belajar dari rumah ya Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu Semoga bapak kita pagi ini Semoga bapak kita mengikuti anjuran pemerintah Untuk tetap berada di rumah saja Masih maksudnya di rumah saja Apa yang menyebabkan kita harus tetap berada di rumah? Ya, negara kita sedang Yang namanya COVID-19 Jadi kita diharapkan untuk tetap berada di rumah Supaya tidak terkular oleh virus ini Ya, apa sih COVID-19 itu? Kalian juga harus tahu Jadi kalian juga nanti bisa menjaga diri kalian agar kita tertular Virus Kita lihat video Jadi kita akan kasih sebenarnya 19 ini Dan bagaimana caranya supaya kita terhindar dari tertular Simak video ini Adik-adik Berkenalan dengan si COVID-19 Hai, nama ku COVID-19 Aku adalah virus corona jenis baru yang diperiukan Taukah kamu? Corona artinya mahkota Katanya si Corona, corona, dimana kamu? Hei, aku di sini Aku kecil sekali Jadi, kamu tidak dapat melihat Kau Berbeda denganku Aku membuat rumah di dalam tubuh manusia Sebuah rumah Aku menempel di benda-benda Seperti Penyaraanmu Bahkan orang-orang yang kamu kenal Setelah memasuki tubuh manusia Aku juga bisa melompat melalui murut dan hidungnya Aku pandai melompat lho Aku bisa melompat sejauh Sejauh Dua meter Aku kira sepanjang tubuh orang tuamu jika sedang tidur Setelah membuat rumah di dalam tubuh manusia Aku bisa membuat mereka batuk Pilok Demam Sakit tenggorokan Sulit bernafas Udah lelah Terdengar seperti saat kamu terkenal flu ya Hei, jangan takut Anak-anak yang sehat Biasanya tidak akan sakit terlalu parah Tetapi Orang-orang tertentu Seperti orang yang sudah tua Orang dengan penyakit tertentu Ibu hamil Dan adik bayi Bisa sakit lebih parah Karena aku Jadi Kamu harus menjaga mereka bersama-sama Kamu bisa membantu mengusiku Kamu bisa menjadi pahlawan penangkal COVID-19 Caranya mudah Pertama-tama Kamu harus menjaga tubuhmu Dan tidak menolakanku ke orang lain Di dalam tubuh Musuf terbesarku adalah pasukan imun Wah Kalau mereka menyerangku Aku bisa mati Semakin kamu hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga Semakin banyak pasukan imun yang akan menyerangku Dan terlalu dekat ketika banyak orang Aku sekolahmu ini bukan Tetap di rumah ya Kalau orang-orang berada di rumah masing-masing Aku jadi sulit melompat deh Ah Terlalu jauh Tempat favoritku itu di tanganmu Tapi Aku sangat benci dengan sabun Jadi Sering-seringlah cuci tangan dengan sabun Dan air mengalik selama dua produk Sampai menemukan lagu favoritku Atau Gunakan hand sanitizer Dan tunggu hingga kering Oh iya Aku juga pandai bersembunyi di sela-sela jari dan kukumu Jadi Pastikan mereka juga tergosok ya Jauhkan tanganmu dari wajah Agar aku tidak bisa masuk ke mulut, mata, dan hidungmu Kalau kamu merasa tidak enak badan Segera ceritakan ke orang tuamu Dan periksakan diri ke dokter jika diperlukan Jangan lupa gunakan masker Agar aku jadi terperangkap Dan tidak bisa melompat suka hatiku Tidak Aku terperangkap Saat bersin atau batu Tutuplah hidung dan mulutmu dengan tisu Setelah itu Jangan lupa buang tisu ke tempat sampah Lalu Cuci tangan lagi deh Atau Gunakan bagian dalam dari sikumu Untuk menutupi mulut dan hidungmu Di litarmu mungkin merasa takut dengan Juga kamu Karena belum kenal denganku Tidak perlu khawatir Taukah kamu Para ahli di seluruh dunia Sedang bekerja keras untuk memusnahkanku Dengan mencari vaksin Dan obat peningkat Dadah Ajaklah keluargamu Untuk menjadi pahlawan penangkal COVID-19 Makin banyak pahlawan Makin takut aku berada di dekat kalian Hanya dengan bersama-sama lah Kalian dapat merawanku Si COVID-19 Anak Indonesia Sehat, berkualitas, dan terlindungi Jaga jarak, jaga diri Jaga sesama Juga lihat video tadi Itu alasannya Kenapa Mungkin beberapa hari ke depan Kita akan tetap belajar Jadinya Jangan Tidak usah keluar-luar Yang biasanya Jangan Jangan di akhir pekan Tapi rumit saja Mata rantai Penyebaran Setelah kita berdoa Semoga Segera berdoa Kemudian Ini Kita masuk ke Materi pokok kita Hanya Materi Tema Sendingi Subtema Satu Dengan pembelajaran Hak dan Kewajiban Tidak Kita akan belajar Akan materi PKN Dan Materi Sendingi Kalian Perhatikan Gambar yang tampil Di layar Gambar Suasana Pedesaan Suasana Yang terlihat Bagaimana Jauh Banyak Pohon Sekarang sudah Bagus Suaranya Baik Halo Ya Oke Perhatikan gambar Yang ada Yang tampil Di layar Tampilan Gambar Gambar Pedesaan Nyaman Siapa Yang ingin Ke desa Ini Kita bertamasya Atau kita Menikmati Udara Segar Lalu kita Lihat tampilan Yang kedua Tampilan Kedua Ini Terlihat Lingkungan Lingkungan Rumah Yang asri Yang bersih Ya kan Siapa yang Lingkungan Rumahnya bersih Siapa yang Hari ini Belum Bersih Bersih Rumah Selamat Di rumah Kita bantu Orang tua Untuk Sama-sama Sikan Bum Lalu Pertanyaannya Dari kedua lingkungan Ini Siapa sih Yang berhak Menikmati Ayo Ada yang bisa Jawab Siapa yang Berhak Menikmati Suasana Nyaman Apakah Hanya Orang-orang Tua Ataukah Hanya Orang-orang Yang Berada Atau Mempunyai Duit Banyak Banyak-banyak Itu Terus Siapa yang Boleh Menikmati Semua warga Masyarakat Berhak Menikmati Boleh Menikmati Ibu Boleh Menikmati Suasana-suasana Yang Nyaman Jadi Semua warga Masyarakat Berhak Pertanyaannya Lalu Siapa sih Yang wajib Menjaga Lingkungan Kita ini Supaya Tetap Sehat Supaya Tetap Bersih Supaya Tetap Nyaman Siapa yang Wajib Menjaga Lingkungan Ini Bertahan Lingkungan Yang bersih Lingkungan Yang nyaman Semua warga Iya Pinter Semua warga Masyarakat Berkewajiban Menjaga Lingkungan Jadi Dalam hidup ini Ternyata Memang Ada istilah Yang Berhak Dan Berhak Kewajiban Kita harus Mendahulukan Yang mana Apakah Kita harus Mendahulukan Hak Atau Mendahulukan Kewajiban Ayo Siapa yang Tahu Siapa yang Harus Ddahulukan Hak Atau Kewajiban Kewajiban Boleh Ada lagi Fauzia Pinter Siapa lagi Hak Oh Ada yang Jawab Hak Zahra Menjawab Hak Fauzia Menjawab Kewajiban Yang lain Kewajiban Oh Ii Menjawab Kewajiban Oke Sekarang Kita Lihat Menikmati Hidup Di lingkungan Yang Nyaman Dan Asri Merupakan Hak Kita Sebagai Warga Masyarakat Kita Juga Mempunyai Hak Memanfaatkan Berbagai Sumber Energi Yang Ada Tapi Selain Hak Di sisi Lain Juga Kita Harus Menjaga Dan Melestarikan Lingkungan Ini Juga Merupakan Salah Satu Kewajiban Jadi Hak Dan Kewajiban Itu Berjalan Beriringan Kita Tidak Bisa Terus Memaksakan Hak Kita Terpenuhi Tapi Kewajiban Tidak Menuh Melaksanakan Ataupun Sebaliknya Kita sudah Melaksanakan Kewajiban Tapi Sebaiknya Hak Kita Sekarang Perbedaannya Apa Antara Hak Dan Kewajiban Siapa Yang Tahu Apa Perbedaan Antara Hak Dan Kewajiban Siapa Yang Bisa Jawab Apa Perbedaan Antara Hak Dan Kewajiban Siapa Yang Bisa Jawab Oke Hak Adalah Hak Merupakan Sesuatu Yang Harus Kita Terima Hak Sesuatu Yang Harus Kita Dapatkan Boleh Itu Namanya Hak Ini Kita Dapatkan Semenjak Dari Kita Lah Semenjak Dari Kita Lah Asasi Manusia Jadi Hak Adalah Merupakan Sesuatu Yang Harus Kita Terima Atau Yang Kita Dapatkan Lalu Kalau Kewajiban Nah Kewajiban Tadi Sudah Dan Jawab Kewajiban Itu Apa Ya Apa Yang Tahu Kewajiban Arti Dari Kewajiban Atau Pengertian Dari Kewajiban Siapa Yang Tahu Kau Zia Menjawab Sesuatu Yang Harus Kita Kerjakan Ada Lagi Yang Lain Kewajiban Adalah Sesuatu Yang Harus Dikerjakan Ada Yang Lain Kita Semua Sepertinya Yang Hadir Di Sini Kewajiban Merupakan Sesuatu Yang Harus Kita Lakukan Atau Kerjakan Ya Ibu ulangi Kewajiban Mada Sesuatu Yang Harus Kita Lakukan Atau Kerjakan Oke Ibu Agak Pelan Sedikit Ya Karena Jaringannya Sering Hilang Timbul Ini Oke Itu Kewajiban Ya Memilih Agama Sekarang Ibu Tanya Agama Yang Ada Di Indonesia Hanya Satu Siapa Yang Tahu Berapa Jumlah Agama Yang Ada Di Indonesia Siapa Yang Tahu Jumlah Agama Yang Ada Di Indonesia Oh Dahra Seberjawab Ada Lagi Yang Lain Siapa Lagi Jawab Fawazah Ya Fawazah Hayron Juga Sudah Jawab Ter Lain Ada Yang Tahu Jumlah Agama Di Indonesia Ada Sebutkan Siapa Yang Bisa Menyebutkan Jumlah Agama Yang Ada Di Indonesia Apa Aja Ya Oke Jumlah Agama Yang Ada Di Indonesia Itu Ada 6 Oh Ada Lagi Yang Jawab Atalia Menjawab 6 Seperti Yang Seperti Ini Semua Manusia Mempunyai Hak Memilih Agamanya Ya Hak Memilih Agama Oh Iya Air Bakis Sudah Menyebutkan Pinter Apa Agamanya Satu Islam Dua Kristen Tiga Katolik Pinter Ini Yang Jawab Banyak Empat Hindu Lima Buda Yang Keenam Tonghucu Pinter Sekali Ternyata Ya Oke Pasti Semangat Ini Belajaran Di Rumah Semua Pertanyaan Dijawab Dengan Benar Apakah Agama Ini Bisa Dipaksakan Agar Dianut Oleh Orang Orang Lain Misalkan Busamsia Agamanya Islam Apakah Ibu Boleh Memaksakan Agama Ibu Ke Orang Lain Ada Yang Bisa Jawab Boleh Enggak Ya Oh Enggak Boleh Atau Boleh Tidak Boleh Ada Yang Jawab Tidak Boleh Kenapa Tidak Boleh Karena Setiap Manusia Berhak Memilih Agama Dan Kepercayaannya Ya Dilindungi Dilindungi Oleh Undang Undang Dasar 1945 1945 Jadi Kita Tidak Boleh Memaksakan Agama Kita Kepada Orang Lain Ada Yang Tau Tidak Tidak Pernah Dengar Belum Bahwa Memilih Agama Memeluk Agama Dan Menjalankan Ibadah Itu Sesuai Agamanya Diatur Oleh Undang Undang Dasar 1945 Siapa Yang Tau Asal Berapa Apaya Yang Mengatur Tentang Agama Ini Ada Yang Tau Silahkan Dijawab Ayo Pasal Berapa Oh Grace Samosir Sudah Jawab Oke Ada Lagi Yang Lain Ada Lagi Yang Lain Yang Dijawab Pasal Berapa Ayo Ditunggu Pasal 28 Ada Yang Menyebut Pasal 29 Sudah Belajar Pasal Belum Sebelumnya Hak Memilih Agama Di Indonesia Itu Dilindungi Oleh Undang Dasar Negara 1945 Ada Di Pasal 29 Jadi Kita Tidak Boleh Memaksakan Agama Kita Kepada Orang Lain Jadi Terhadap Agama Yang Berbeda Pemeluk Agama Yang Berbeda Kita Wajib Menghargai Kewajiban Kita Wajib Menghargai Hak-hak Mereka Untuk Menjalankan Ibadahnya Dalam Kehidupan Sari Misalkan Pak Amir Sedang Melaksanakan Ibadah Di Masjid Lalu Ada Beberapa Orang Yang Ternyata Berlainan Agama Ingin Mengganggu Pak Amir Beribadah Kira-kira Perbuatan Itu Salah Atau Benar Ya Coba Bantu Busam Siani Menjawab Ayo Salah Atau Benar Ketika Ada Seseorang Sedang Ibadah Karena Berbeda Dengan Kita Maka Kita Ganggu Kegiatan Ibadahnya Benar Atau Salah Siapa Yang Tahu Oh Pinter Semuanya Ini Semua Menjawab Salah Iya Tidak Boleh Kita Mengganggu Orang Lain Dalam Menjalankan Ibadah Kita Wajib Menghargai Hak Orang Lain Untuk Dapat Menjalankan Lain Terms ��� Ulang Ketika Tau Agak 6 Sekarang Ibu Flashback Sedikit Ada 6 Kita Nomor 3 Nomor 4 Nomor 5 Nomor 6 Ibu ulangi, Ibu menampilkan 6 tempat ibadah Ibu menampilkan 6 tempat ibadah Kalian coba cari tahu gambar-gambar ini, 1 sampai 6 ini Nama tempat ibadahnya apa Lalu agama apa yang beribadah di tempat tersebut Oke, kita coba dari nomor 1 ya Siapa yang tahu nomor 1 itu tempat ibadahnya agama apa Ayo, siapa yang bisa jawab Nomor 1 Oh pinter, Dayana sudah jawab Ada lagi yang mau jawab Nomor 1 kayaknya tahu semua Oh, Roya Nur juga sudah jawab Ini maaf kalau menggunakan akun Kirana juga sudah jawab Namanya, nama tempat ibadahnya apa Nomor 1 Kita buka bersama ya Nomor 1 Islam Oke, pinter Nama tempat ibadahnya adalah Masjid Oke, nomor 2 Nomor 2, pinter nih Grace sudah jawab nih Nomor 2 sekarang Nomor 2 tempat ibadah agama apa Oke, oke benar Ini banyak yang jawab Oh, aktif sekali Alhamdulillah Ini pesertanya aktif semua Nomor 2 itu Tempat ibadah agama Kristen Betul, namanya apa Gereja Oke, pinter Sekarang kita pindah ke nomor 3 Nomor 3, oke Nomor 3 ini tempat ibadahnya agama apa ya Oke, pinter Iya, ayo jawab lagi Wah, pinter ini Nah, yang pertama Ini Kristen Katolik Tempat ibadahnya namanya gereja Yang keempat Ayo, yang keempat ini agama apa nih Tempat ibadah agama apa Pinter-pinter ini pesertanya Oke, agamanya sudah disebutkan Sekarang pertanyaannya Nomor 4 Tempat ibadah agama apa Wah, awas ketuker Nomor 4 Tempat ibadah agama apa Agamanya sudah benar Agama Hindu Tempat ibadah Oh, kirana benar nih Kirana benar Tempat ibadahnya agama Hindu Namanya Pura Atau biasa disebut Pura Oke, ini agama Hindu yang kemarin baru saja melaksanakan Hari Raya Nyepi Sekarang nomor 5 Nomor 5 Agama apa nih Agama Oh, pinter Mawazah sudah jawab Kris juga sudah jawab Oke, kita jawab nomor 5 dulu ya Nomor 6 belakangan Nomor 5 dulu Nomor 5 ini Tempat ibadah agama Udah Yang disebut tempat ibadahnya namanya Vihara Oke, pinter Ya Nah, yang terakhir Yang terakhir ini Tempat ibadah agama apa Konghucu Pinter Atau disebutnya tempat ibadahnya namanya Kelenteng Berarti ini kita harus tahu nih Ya Nah, Indonesia ini beragam Indonesia ini Menganut Bineka tunggal ika Berbeda-beda Kita berbeda-beda Agamanya berbeda Sukunya berbeda Ya kan Tapi tetap harus Satu jual Ika tunggal ika Nah, kita harus sama-sama Menjaga kebersamaan NKRI ya Walaupun kita banyak perbedaan Tetap satu yaitu Republik Indonesia Terus Bentuk toleransinya seperti apa Toleransinya itu bukan berarti Kita beribadah bareng ya Ibadah kita tetap masing-masing Ibadah tidak bisa disatukan Ibadah tetap masing-masing Yang membuat kita bersatu adalah Saling menghargai Saling toleransi Itu yang benar Toleransi dan saling Menghargai Tapi bukan berarti Beribadah bersama Oke, karena masing-masing itu Punya Ajaran Oke, pintar semuanya ya Nah, jadi kita harus Menghargai Hargai Hak Waria masyarakat dalam menjalankan Ibadahnya di dalam kehidupan Sahat Oke, sampai sini sudah jelas Ada yang mau tanya Ada yang mau tanya Tentang agama ini Menghargai Caranya misalkan Kebebasan agama Tadi Kebebasan Ya Kebebasan beragama itu 29 Oke Kita beranjak ke hak yang lain Hak warga negara Nah, kalau tadi hak yang Paling dasar itu Misalkan hak asasi Lalu ada hak Kebebasan memilih agama Hak warga negara yang lain apa? Hak belajar Hak belajar Semua orang Boleh berhak Mendapatkan pendidikan Ya Kalian boleh Bersekolah Sampai kalian mau bersekolah Sampai tingkat berapa Tapi sekarang Pemerintah sudah mewajibkan Wajib belajar Siapa yang tahu ya Program wajib belajar di Indonesia ini Berapa tahun ya Ayo Siapa yang tahu Program wajib belajar Oh, ada yang jawab Ada yang jawab 12 12 lagi Oke Pintar Program belajar 11 tahun 9 tahun Ada yang jawab 9 Ada yang jawab 12 Nanti tulis di kolom komentar Oh, ini bukan Youtube Bukan Youtube Bu Jangan jawab di jawab Komentar Misalkan Oke Yang benar Hak belajar Itu Wajib belajar 9 tahun Ada perubahan Wajib belajar 12 tahun Artinya Kita jangan sampai putus sekolah di tingkat SMP Bisa Kita sekolah sampai tingkat SMA Amin Terus bagaimana Bu Kalau seandainya Hanya sampai SMP Ya sudah Nanti Bisa Belajar di rumah Mencari informasi Belajar daring Atau ujian persamaan Sebenarnya Yang penting Semua orang Mempunyai hak Untuk mendapat Pendidikan Tadi Hak Menjalankan Ibadah Oke Lalu ada lagi Hak berpendapat Nah Kalau kalian di sekolah Boleh tidak Kalian mengeluarkan pendapat Ayo Bapak ibu guru di sekolah Mengizinkan tidak Kalau kalian ingin Sampaikan pendapat Boleh Iya boleh Boleh katanya Oh Alhamdulillah Diizinkan Oh benar Jadi Kita boleh Mengeluarkan pendapat Nah Biasanya Hak mengeluarkan pendapat ini Kalian Lakukan dalam Kegiatan apa nih Kalau di sekolah Ayo Pendapat Misalkan Tapi bukan dalam hal ulangan ya Ulangan Misalkan Sedang ulangan Bu Saya pendapat saya nomor satu Begini Jangan Kalau ulangan tidak boleh Masing-masing Melularkan pendapat Dalam kegiatan apa Kerja kelompok Pinter Dapat menjawab kerja kelompok Ada lagi Oke Diskusi Musyawara Boleh Oh iya Pemilihan ketua Dan wakil kelas Pinter Iya Berarti Hak berpendapat ini pun Ternyata Memang Sudah diatur juga Dalam undang-undang dasar 1945 Jadi tidak boleh Kalau ada orang Sedang meluarkan pendapat Ah diam kamu Tidak tahu apa-apa kamu Boleh tidak Seperti itu Boleh tidak Kalau ada orang Mengeluarkan pendapat Langsung kita cut Ah diam Mudah Tidak tahu apa-apa Misalkan Tidak boleh Atau boleh ya Tidak boleh Karena Masing-masing Mempunyai hak Berpendapat Lalu Kalau beda pendapat Apa yang harus dilakukan Ayo Namanya satu kelas Pasti biasanya Banyak pendapat Yang berbeda Bagaimana cara Menyikapinya Kalau kita mempunyai Pendapat yang Berbeda Bahkan Budi dengan Amir Pendapatnya beda Nah Wow Ada yang jawab Voting Apa itu votingnya Musyawarah Oh Ada yang jawab Saling menghormati Pinter-pinter Pesertanya ya Salut Ini Ibu Samsia Oh ada yang jawab Bergantian Ada yang jawab Bergantian Ketika kita sedang Bermusyawarah Atau kita sedang Berdiskusi Kelompok Ternyata ada pendapat Pendapat yang Berbeda Kita yang benar Adalah Pertama Kita hargai dulu Pendapat-pendapat Yang berbeda itu Lalu Kita Saurahkan Karena kita Ide Ide atau pendapat Yang tepat Yang akan kita gunakan Jadi kita tidak boleh Menutup diri Untuk Pendapat Pendapat orang lain Kritik orang lain Saran orang lain Kita harus terbuka Ia ya Tuju gak Dengan Yang Ibu Samsia Sampaikan Tuju gak Dengan yang Ibu Samsia Sampaikan Bahwa ketika ada Yang berbeda pendapat Kita Musyawarahkan dulu Jangan Langsung Marahan Abis diskusi Marahan Karena pendapatnya Beda Kita harus terima Dengan cara Musyawarah dulu Mana nih yang terbaik Dari pendapat semua Kira-kira Kalau yang pendapatnya Tidak dipakai Ya sudah Kita Ber Apa ya Berlapang dada saja Oke Ya Hadap lingkungan Nah ini dia Siapa yang bisa menyebutkan Kalian sambil buka bukunya ya Sambil buka bukunya Pembelajaran 2 Subtema 1 ya Sambil dibuka bukunya Oke Ibu tunggu Sudah ketemu bukunya Sudah ketemu bukunya Salah ibu Sudah ketemu halamannya Subtema 1 Pembelajaran 2 Oke Nah Hak kita terhadap lingkungan Buku kelas 4 ya Buku kelas 4 Subtema Buku kelas 4 Buku kelas 4 Tema 9 Buku kelas 4 Tema 9 Ya Oke Hak yang pertama adalah Nah Kalian coba lihat gambar yang tampil di layar Oke Kalian lihat gambar yang tampil di layar Menikmati udara segar Nah Bagaimana jadinya Bagaimana jadinya Kalau lingkungan yang segar ini Berubah menjadi lingkungan yang penuh polusi Maka Penyamanan yang kita rasakan ini Akan hilang Jadi padahal Sebetulnya semua Warga masyarakat itu Mempunyai hak Untuk menikmati udara segar Hak menikmati udara segar Oke kita lanjutkan Selain hak menikmati udara segar Yang kedua adalah Hak hidup nyaman dan aman Ya Hak hidup aman dan nyaman Sebentar dulu Oke Oke ibu lanjutkan Hak hidup nyaman dan aman Oke Seberhak Hidup nyaman dan aman Aman artinya Pemerintah memang wajib Menjaga Atau wajib Memastikan bahwa Negaranya dalam keadaan aman Bahwa negara kita itu aman Dan kita bisa hidup Itu hak kita Untungan yang paling dekat kita Ya kita Berhak juga menikmati hidup yang Aman dan aman Oke Yang berikutnya adalah Hak terbebas dari polusi Nah Hak terbebas dari polusi Polusi yang pertama Polusi kendaraan Sedangkan ada lagi Polusi karena asap rokok Nah ini Bapak ini Yang suka merokok Sembarang Seenak Tapi dia sudah Melanggar hak Orang untuk Terbebas dari Polusi Terutama polusi Asap Rokok Jadi Kalau ada Misalkan Kalian sedang bermain Kaman Bermain dengan teman-teman Tiba-tiba Kalian dadanya Sesak Ternyata ada Bapak-bapak Atau ada orang Yang sedang merokok Di sekitar Sangat tanggung Misalkan Banyak ya Jangan diikuti Jangan dicontoh Merokok itu tidak Sehat Tidak bagus Untuk kesehatan Ya Kita Misalkan Sampaikan Bapak 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 Di lain tempat Kalian boleh Menyampaikan Hal sepertinya Ini Bapak-bapak Bapak Bapak tersebut Kalau orang Yang sedang Merokok Bapak 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 Nah, ini dia. Persih, ya. Kita, dan sebagai, yang merupakan. Jadi, kewajiban. Hak dan kewajiban ini harus seimbang, harus seimbang bersama-sama. Nah, ini ada yang mau tanya, ya. Bentar. Kita lihat. Ini ada yang jawab tadi. Kita lanjut. Hak dan kewajiban ini harus berjalan beriringan. Kita tidak boleh, harus terus menuntut hak. Harus terus menuntut hak saya mana, hak saya mana. Tapi, kewajiban tidak mau dilaksanakan. Nah, itu salah, ya. Karena hak dan kewajiban itu harus berjalan beriringan. Harus sejalan, tidak boleh hanya menuntut hak. Tapi, kewajibannya tidak. Hak saya adalah mendapatkan lingkungan yang nyaman. Hak saya, lingkungan saya harus nyaman. Loh, kewajibannya apa? Kewajiban terhadap lingkungan. Ayo, siapa yang tahu? Ayo, jawab. Ini, kewajiban terhadap lingkungan. Tadi, hak kita adalah bagaimana kita mendapatkan hak supaya hidup nyaman. Hidup aman. Terbebas dari polusi. Oke, benar. Ada lagi. Membuang sampah pada tempatnya. Pinter. Wah, ini pinter-pinter pesertanya. Mendapatkan. Oke. Membuang sampah. Jangan membuang sembarangan. Pinter. Oke. Tidak membuat membuang limbah. Nah, membuang limbah sembarangan. Sangat merusak-rusak lingkungan kita, ya. Terus, membersihkan lingkungan. Terus, wajib. Apa lagi? Oke, kita lihat bersama-sama. Jajah bakti. Nah, membersihkan lingkungan dari sampah. Nah, ini dia. Wajiban kita terhadap lingkungan. Kalau kita menuntut hak kita untuk hidup nyaman, hidup bersih, kita harus wajib-wajib membersihkan lingkungan dari sampah. Nah, itu ada lagi. Mengurangi polusi kendaraan bermotor. Oke, pinter ini. Kedua. Kedua, apa nih? Jaga hutan agar tidak gundul. Nah, ini juga sering kita lihat tahu-tahu banjir. Ternyata hutan yang di bagian atas itu ternyata hutan sudah gundul. Wajib kita jaga. Hutan tidak boleh ditebang atau pohon-pohonnya tidak boleh ditebang sembar. Karena kalau sudah banjir, semua susah. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain, tapi kita harus hanya diri sendiri dulu. Apakah kita sudah jaga lingkungan. Oke ya. Berikutnya adalah menjaga sungai agar tidak tercemang. Di sini ada enggak yang suka buang sampah di sungai? Ini juga benar. Jangan enggak nih yang suka membuang sampah di sungai. Ayo. Itu benar atau salah ya? Tidak. Itu tidak pinter. Siapa lagi? Oh, wajah salah. Membuang sampah ke sungai itu salah. Misalkan kita asik-asik aja buang sampah ke sungai. Nanti juga jalan itu salah. Sungainya akan tercemar. Kalau sungainya penuh sampah, ini nanti banjir. Kalau banjir, nanti bisanya menyalahkan orang lain. Padahal diri sendiri sudah mendukung atau tidak melakukan kewajiban menjaga sungai agar tidak tercemar oleh sampah atau lingkungan. Berikutnya adalah mengurangi polusi udara. Tuh. Oke, kenal pot. yang bagus misalkan kalau bawa mobil, mobil yang emisinya tingkat pencemaran lingkungannya rendah atau bahkan cari yang tidak ada. Polusi udah. Kalau sudah, apalagi yang namanya kota Jakarta. Aduh, polusnya sudah tinggi. Bagaimana caranya? Lingkungan kita ini menjadi bersih. Wajiban kita terhadap yang berikut ini. Wajiban terhadap lingkungan berikutnya adalah menerapkan perilaku hemat energi juga. kita bersihkan sampah wajib ikut kerja. Perlaku hemat energi. Contohnya apa ya? Hemat energi, siapa yang tahu ayo? Pasti bisa semua jawabnya. Menerapkan perilaku hemat energi. Suaranya enggak jelas. Sekarang sudah jelas? Oke, sudah jelas ya. Bagaimana cara kita menerapkan perilaku hemat energi? Nah, misalkan nih ada air. Ada air. Tidak dihambur-hambur. Lampu yang tidak terpakai matikan. Pinter. Apalagi? Lampu siang hari matikan. Benar. Ganti saja dengan sinar matahari ya. Pakai lampu hemat energi. Pinter. Ada lagi? Matikan keran. Iya. Hemat listrik. Menggunakan AC ketika ruangan sudah dingin. pintar-pintar. Matikan TV tidak ditonton. Pinter. Iya. Jadi jangan sampai salah orang. Siapa itu? Oke. Berarti sudah pintar semua ini ya. Antara hak dan pinter. Jalan kaki tidak pakai motor. Ih, pintar gitu. Selain hemat energi juga olahraga ya. Oke. Pinternya. satu kewajiban kita untuk mendaga lingkungan. Pil kegiatan warga sedang berbakti. Kalau ada kerja berbakti, jangan pura-pura tidur. Jangan pura-pura tutup pintu. Segera keluar kerja berbakti bersama. Kalau itu sehat, maka silakan ikut. Apalagi ketika melanda. Misalkan. Oke. Sampai sini materi tentang PKN kita. Oke. Ada yang mau tanya? Silakan. kewajiban. Adakah hak kalian yang dirampas orang lain? Jailah. Atau apakah kalian sudah melaksanakan kewajiban? Nah, sekarang ibu tanya. Kekajiban kalian sebagai pelajar? Ada yang tahu? Kekajiban kalian sebagai pelajar apa ya? Ada yang tahu nggak? Kekajiban sebagai pelajar. Oh, belajar. Belajar. Pinter. Belajar. kewajiban. Kalau mendapatkan ilmu namanya apa? Hak. Belajar dengan giat. Pinter. Itu kewajiban. Kalau mendapatkan ilmu itu termasuk hak. Pinter. Jadi, seorang pelajar menghormati guru pinter. Kewajiban seorang pelajar adalah menghormati guru. Guru itu harus dihormati. Guru itu adalah orang tua kedua kalian. Orang tua kalian yang pertama adalah orang tua yang di rumah. Orang tua kedua kalian atau bapak ibu guru? Oke, berikutnya seni budaya. Kita masuk seni budaya ya. Kita nyanyikan alam bebas. Sudah siap ya? Alam bebas tahu kan lagunya? Kita nyanyikan. Ada yang sudah bisa jawab? alam yang luas bebas, Seperti yang ada batas. Selalu setia-tia bagi kita semua. Alamu yang indah setelah selalu Beri ajarannya, ajaran luar Mari kita sekolah di sana Agak dapat ruang sepandangan Di sana kita tanpa lojang berpandangan luas Alamu yang luas, bebas Kayak tiada batas Selalu setia-tia bagi kita semua Alamu yang indah-indah Selalu setia Beri ajarannya, ajaran luar Mari kita sekolah di sana Agak dapat ruang sepandangan Di sana kita tanpa lojang berpandangan luas Terima kasih 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 teng Savage Terima kasih Terima kasih Terima kasih Contohnya gini. Lagi bertempo cepat. Contoh. Sama juta gentar, membela yang benar. Sama juta gentar, kita menang. Beda cara bernyanyinya untuk tempo yang lambat. Beriakimu, hati ikhlasku penuh. Beda kan? Tempo dengan lagu cepat. Berbeda cara bernyanyinya dengan tempo yang, lagu yang mempunyai tempo yang lebih lambat. Lagu lambat, dinyanyikan dengan tempo yang cepat. Sama cak-cakan. Contoh. Sama juta gentar yang bertempo cepat, kita nyanyikan dengan tempo yang lambat. Sama juta gentar, membela yang benar. Tempo kecepatan musik dalam birama lagu atau cepat lagu dinyanyikan. Terus, alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan lagu ini, ini alatnya. Ini adalah metronom. Alat ini namanya metronom untuk mengukur kecepatan suatu lagu. Kecepatan atau keterangan tempo biasanya diletakkan di bagian kiri atas pada sebuah lagu di bawah penulisan nada dasar lagu tersebut. Oke. Nah, kelompok tempo lagu. Kelompok tempo lagu itu ada tiga. Ada lagu yang dinyanyikan dengan tempo yang lambat, seperti tadi. Ada yang dinyanyikan dengan sedang, misalkan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, itu ya. Lalu lagu yang ketiga, lagu cepat tadi. Ma juta gentar, membela yang benar. Oke. Seperti itu. Pertanyaannya. Coba siapa yang bisa menyebutkan contoh lagu bertempo lambat? Ada yang tahu? Siapa yang bisa menyebutkan jenis lagu? Lagu nasional ya. Lagu nasional yang bertempo lambat. Oh, pintar. Dafa. Gugur bunga. Syukur. Pintar. Abdul menjawab syukur. Tadi Dafa menjawab. Gugur bunga. Pintar. Ada lagi yang lain? Ada lagi? yang dinyanyikan dengan tempo yang lambat. Tanah air lambat tidak? Gugur bunga iya. Terus ada lagi? Tanah air. Gugur. Gugur guru. Pintar. Oh iya. Siap, siap, siap. Oke. Tempo yang sedang dan cepat. Oke. Yang penting kalian sudah tahu jenis-jenis tempo dari suatu lagu. Wah, ini sudah ada yang tidak sabar nih. Yang ikut. Oke. Ini quiznya ya. Kita akan ikut quiz. Iya, ada yang masih menjawab. Ibu kita kartini. Oke. Yang penting tadi tempo langsung. Dinyanyikan dengan lambat. Tempo yang dinyanyikan dengan sedang. Tempo yang dinyanyikan dengan cepat. Oke. Sekarang waktunya kita quiz kahut. Oke. Sudah siap belum HP-nya? HP-nya sudah siap untuk mengikuti quiz kahut. Pindah dulu ke kahut. Oke, ini dia. Kita mulai. Kita mulai ya. Sepertinya. Oke, siap sebentar. Selamat menikmati. Sebentar ya. Lagi loading. Selamat menikmati. Terima kasih. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 satu orang tambahan oke ada lagi yang mau bertabung bumbu 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 3 pukul tiga pukul selamat saya kahut ya Kita pakai kahut Bukan, kita pakai kahut Oke, sudah 31 perset Ya, kita mulai ya Siap, kita mulai karena waktunya terus berjalan Kita mulai Satu, dua, tiga Masih ada yang gabung Oh, masih ada yang gabung Sebentar, sebentar Masih ada yang gabung, sebentar Oh, turun lagi Siap, kita tunggu Hitungan ke enam ya Satu, dua, tiga, empat, lima Nah, kita mulai Selamat menikmati Jawabannya, hak yang melekat pada diri setiap manusia disebut Hak asasi Wah, Zahran Pertama, kedua Pengertian dari hak Pengertian dari hak Sesuatu yang harus kita berikan Sesuatu yang harus kita terima Aku dapatkan Sesuatu yang harus kita kerjakan Sesuatu yang harus kita lakukan Yang mana ya Hak adalah Sesuatu yang harus kita terima Atau dapatkan Bentar Berganti Kirana Terus Soal ketiga Yang merupakan pengertian dari Kewajiban Nah Kewajiban adalah Apakah sesuatu yang harus kita dapatkan Sesuatu yang harus kita lakukan Sesuatu yang harus kita terima Atau sesuatu yang harus kita berikan Yang mana ya Oke Next Siapa nih Kekasar Terganti Josh Wow Josh cepat sekali nih ya Berikutnya Kebebasan memilih agama dan kepercayaan terhadap Terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal berapa ya Kebebasan memilih agama dan kepercayaan Adanya di pasal berapa ya Tadi sudah kita bahas Ayo Yang jawab Ayo cepat Kebebasan memilih agama dan kepercayaan Terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 145 Next 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 Terima kasih. 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 Menjadi kewajiban kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, silakan yang mau bertanya. Kita dukung program pemerintah ini, bukan program ya, kita dukung arahan anjuran dari pemerintah untuk tetap berada di dalam rumah. Ya betul, kita belajar di rumah saja. Karena rumah belajar menyediakan pembelajaran online, kita dengan rumah belajar kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih Pak Hamzah. Iya terima kasih juga Bu. Ibu mungkin tidak ada pertanyaan dari siswa, Ibu langsung disimpulkan saja Bu. Kita simpulkan saja bahwa, baik Pak Hamzah langsung saya simpulkan. Iya silakan Bu. Yang pertama bahwa, hak yang mendasar, yang antara lain hak asasi manusia. Termasuk hak kita dalam memilih agama. Kita boleh memilih agama ataupun kepercayaan yang kita anggap benar. Kita boleh juga menjalankan ibadahnya. Dan kita dilindungi oleh Undang-Undang Besar 1.900.000. Tugas kita adalah ketika kita bertetangga atau bersosialisasi dengan orang yang lain agama, kita wajib menghargai hak orang-orang. Lalu, yang berkaitan dengan hak tentang lingkungan, kita harus, kita boleh atau kita berhak, kita berhak untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman, yang aman, yang berhak terbebas dari posisi dan lain sebagainya. Tapi, selain hak, ada juga yang namanya kewajiban. Dan, kewajiban itu kita harus menjaga lingkungan kita, supaya kita harus sering-sering belajar bagaimana bernyanyi. Agar lagu yang kita nyanyikan sesuai dengan lagu yang sudah dikenalkan oleh lagu. Sekian, Pak Hamza. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali, Ibu Samsia. Terima kasih atas waktunya, atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Saya selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ada gangguan teknis sebelumnya. Sekian, kami kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, adik-adik semua. Tetap semangat dalam pembelajaran, pembelajaran, walaupun belajar di rumah, kita harus lebih bisa meningkatkan kemampuan diri kita. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya serahkan kepada host Pak Henry. Silakan Pak Henry. Terima kasih Pak Henry.